Saat Anda berbicara. Mas Lutfi, saya ingin menanyakan apa konsep Mas Lutfi dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu, cukup. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut dua untuk langsung menjawab. Waktu Bapak, tiga menit. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita akan mengembangkan wisata ramah muslim. Dimana wisata ramah muslim itu adanya di wilayah kita. Dari mulai makanannya, kemudian disiapkan tempat ibadahnya. Dengan demikian jumlah penduduk muslim kita adalah 97 juta. Artinya, wisata ramah muslim menjadi prioritas utama. Kemudian kita kembangkan apa? Yang pertama, kita kerjasama dengan dispora. Untuk apa? Wisata muslim harus mendunia. Kita kerjasama dengan Timur Tengah. Kita kerjasama dengan rumpun dalam hal ini Malaysia. Untuk bisa mendatangkan mereka wisata-wisata religi. Di tempat kita ada masjid agung. Di tempat kita ada kasunanan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan ciptakan seribu wisata alam di wilayah kita. Dengan cara apa? Wisata alam ada di desa-desa. Kita gunakan infrastruktur, jalannya kita bangun. Kemudian adatnya di wilayah itu kita pertahankan desanya. Kemudian makanannya kita pertahankan desanya. Kemudian pemasarannya apa? Kita lakukan sumber bahannya manusia. Dengan jalan para influencer kita undang baik lokal maupun nasional. Untuk mengenalkan wisata kita. Termasuk di tempat kita juga akan kita siapkan wisata-wisata religi. Wisata religi kita gunakan untuk apa? Kita melakukan pembangunan kepada wisata religi. Misalnya candi, rebelasi, kemudian makam dan lain sebagainya. Termasuk kita akan kembangkan wisata kita terkait ke nasional. Tradisi rambut gimbal di Lereng Dieng akan menjadi tradisi tahunan kalender seperti maraton di Mborobudur. Harus kita ekspansi. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita akan mengaplikasikan jateng ngopeni dengan wisata-wisata di tempat kita. Sehingga semua masyarakat kita bisa mengakses mau pilih wisata apa di Jawa Tengah. Baik itu yang sifatnya nasional, baik itu yang sifatnya regional, baik itu yang sifatnya lokal. Sehingga masyarakat kita, turis lokal, turis domestik, turis luar negeri, tinggal ngeklik satu tempat, mau kemana dia akan berada. Itu mungkin konsep kami dalam rangka mengembangkan wisata di tempat kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa mau digunakan atau cukup? Waktu masih tersisa mau digunakan atau cukup? Baik, cukup. Selanjutnya calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi waktu Anda dua menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu semua merupakan program-program yang menurut saya cukup bagus. Kita dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal ini sejauh ini cukup meningkat. Angkanya 21 persen sekian. Dan yang mengejutkan adalah justru wisatawan mancanegara. Dimana pertumbuhannya itu sampai dengan 220-an persen. Nah yang menjadi masalah adalah rata-rata lama menginap mereka itu masih kurang dari dua hari. Menurut saya ini adalah satu modal bagus. Karena berarti wisatawan mancanegara ini tahu padahal mereka tidak tinggal di Indonesia sehingga mereka tertarik ini pasti ada sesuatu. Bagi saya berarti marketing dari masing-masing obyek wisata ini sudah cukup bagus. Hanya akan lebih bagus lagi apabila kita melibatkan para pelaku usaha, pemilik hotel maupun mereka-mereka yang hidup dari wisata untuk lebih kreatif lagi. Misalnya, salah satu sebab kenapa wisatawan mancanegara tidak tinggal lebih lama dari dua hari adalah mungkin karena berbagai hal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendorong para pelaku usaha swasta ini untuk marketing atau memasarkan. Sebenarkan rupa sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan. Sebagai contoh misalnya, bukan saja hotel tapi wisatawan mancanegara ini juga bisa tinggal di rumah-rumah penduduk seperti yang dilakukan di negara maju. Baik kami persilahkan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi balik waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. Baik mungkin saya ingin menambahkan ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi. Yang pertama dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa? Kita akan lakukan pelatihan dan sertifikasi kepada mereka-mereka pemandu wisata. Kita latih mereka biar profesional. Dia bisa menerangkan terkait dengan wisata yang dia miliki secara profesional. Kemudian yang kedua, kita lakukan ekspansi apa? Kita akan latih influencer-influencer kita yang profesional di tingkat lokal. Kalau perlu kita undang tingkat nasional. Saya pernah mendatangkan dari beberapa artis untuk melakukan influencer di tempat kita. Contoh misalnya, contoh misalnya. Bagaimana Solo bisa terangkat nilai kreatifitasnya karena ada influencer nasional yang akan kita dantangkan. Itu akan mempermudah nilai jual daripada wisata kita. Yang tidak kalah pentingnya bahwa apabila saya dengan Gus Jasin akan terpilih, Bandara Jawa Tengah harus internasional. Sehingga untuk memudahkan kita yang selama ini bandaranya belum sampai tarap internasional. Kita harus sadar diri, ini yang harus kita lakukan ekspansi. Sehingga ke depan pembukaan bandara dan maritim akan menambah investasi baik itu turis lokal maupun internasional. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Silahkan. Terima kasih. Kami akan menambahkan sedikit bahwa pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Mas Lutfi tadi untuk para pemandu juga termasuk konten kreator kita. Sehingga mereka akan lebih mempromosikan wisata kita. Termasuk wisata halal yang sudah disajikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tiga tahun terakhir ini. Terima kasih. Baik. Dan sesi tanya jawab dan interaksi antara masing-masing pasangan calon masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.